Kita ke informasi pertama, Pemirsa, jumlah pengangguran di Indonesia akibat pandemi COVID-19 bertambah 3,7 juta orang. Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suhar Somano Arfa, dalam konferensi video pada 28 Juli 2020. Ia mengatakan jika ditotal dengan jumlah pengangguran yang sudah ada, yakni sekitar 7 juta orang, maka jumlah pengangguran di Indonesia saat ini telah melampaui 10 juta orang. Menurutnya, pandemi COVID-19 berdampak pada pemutusan hubungan kerja jutaan bekerja. Ini juga termasuk sejumlah bidang usaha yang akhirnya gulung tikar. Meski begitu, pemerintah akan memenuhi berbagai upaya untuk menurunkan angka pengangguran tersebut. Di antaranya, melalui program atau kegiatan yang berdampak pada pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja. Suhar Somano mengatakan, program-program tersebut akan menyasar beberapa sektor seperti industri pariwisata, reformasi sosial seperti bidang kesehatan dan pangan. Ia pun optimistis pada 2021, angka pengangguran mampu diturunkan secara bertahap. Angka pengangguran hari ini cukup lumayan kenaikannya, sekitar 3,7 juta dalam hitungan rupa penas. 3,7 juta sebuah angka yang relatif besar, karena sekarang itu kita sekitar 7 jutaan, terjadi dengan 3,7 juta, artinya karena pandemi ini ada kenaikan 50% dari yang ada. Ini yang akan kita pulihkan, bagaimana pada tahun 2021 secara bertahap.